Terutama di talangan perkotaan Kalau kami dari tim HOD banyak melakukan studi banding Jadi nanti disini ada sekilas yang kami rasakan sendiri Di lima benua, lima kota Itu benar-benar kalau ada teori Meningkat Sekarang kita di Indonesia Masih tadi jelas sekali Kita belum terintegrasi Jadi itu suatu kebutuhan Nah kalau kebutuhan itu kan berarti Kita tadi disampaikan Gak usah disuruh pun Pasti akan ada yang mau menyediakan Itu sudah pastinya Tapi kenapa kita baru mau mulai Ya memang tadi sudah disampaikan Banyak istilahnya hal-hal yang masih harus kita benahi Terutama ya kita tadi integrasi koordinasi itu Harus kita jalani step by step Nah Bapak Ibu sekalian Kami semua mengalami itu dari setiap lama gitu ya Kemudian kita ada percepatan pembangunan infrastruktur dari tahun 2014 Itu kami semua disini ada teman-teman dari industri mengalami detik demi detik Bagaimana dari usaha kita bersama untuk naik ya dari kondisi yang dulu sampai sekarang Itu hambatannya seperti apa Tapi kita tidak pernah menyerah Tidak pernah menyerah Sehingga dalam platform ini kita sudah banyak belajar lah ya Bagaimana kita mulai melakukan koordinasi integrasi dan sebagainya Satu hal yang pasti Kalau meningkatkan kualitas itu pasti ada pasar Ada pasar Pasti ada yang mau masuk Jadi ini pasti Afortable Bisnis pasti akan jalan Yakin Kalau kita bisa Membenahi ini dengan cepat Bisnis akan jalan Dan kalau ke EUD itu Pada saat prosesnya itu akan menyebabkan banyak orang Economic activity akan menyebabkan Kalau sudah jadi Quality of living meningkat Produktifitas meningkat Dan itulah yang akan menjadi Itulah masa depan kita yang Secepatnya harus kita lakukan Kita sudah percepatan manufrasi futur Dari Sabang Febroke The next step The next step is teori Jadi sama-sama Bapak Ibu ya Kita harus Mewujudkan ini Oke terus Saya kira tadi definisi-definisi Sudah disampaikan Nah ini Coba Bapak Ibu Ini kita lihat ya BPTC targetkan Jakarta Beruntung 47 TOD 47 Ini Badan Tersibat Komorita MRT Ada punya udah 12 Hidup gitu ya Oke terus Nah ini berapa-berapa Groundbreaking PP gitu ya Tapi Oke terus Tapi Bapak Ibu sekalian In the real case ya TOD ya Kami cukup banyak kesempatan Langsung prosesnya gitu ya Baru 2 yang sampai proses turjinan Di Rawabuntur sama di Semen Itu baru yang tadi proses yang macam-macam KRK bla 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 Itu udah sampai Tinggal Di ujung IMD gitu ya Itu luar biasa sakit hati Emang Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Step by step kita lalui Dari situ kita akan selalu Sharing gitu ya Dan memang Ini baru Kalau tadi Bagi RS6 Rumah Susun Samping Stasiun Sangat strategis Sekali katanya Itu Itu Istilah itu Sudah di quote oleh Thepik.com gitu ya Ditulis itu Artinya Presenting itu Udah Diterkam oleh Media masa yang Mainstream gitu ya 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 gak apa-apa lah gitu ya Kalau memang baru 2 itu ya Jadi kita step by step gitu ya Memang baru ada 2 disini Kereta Dan konektivitas Oke ya Oke terus Ya ini Di TUD Senin gitu ya Kita lagi proses Kalau masuk ke Perizinan IMD Ya memang baru 2 lah ya Baru kereta Dan Housing gitu ya Disini Yang lumayan berat gitu ya Karena Kalau tadi kan minimal 20% Tapi kalau BMA ditugas Hitungan BMA 30% gitu ya 70-30 gitu ya Itu udah seru tuh ya Udah seru gitu Bagaimana cara kita Memanage Hal seperti itu gitu Oke terus Ya ini Di Rawabuntu Punya Perumas Oke terus Nah Bapak Ibu sekalian Ini Kami udah muter ke banyak tempat ya Di tempat-tempat ini gitu ya Dan bagaimana Mereka sudah sanggup Menintegrasikan Secara luar biasa ini Akifitas ekonomi Konektivitas gitu ya Di kota-kota ini Yang dekat Singapura ya Belas gitu Tapi yang luar biasa Lagi kita bisa London, Paris, Jepang, Hongkong Coba Kita lihat ya Ini kami udah Kumpulin foto-foto Untuk ini ya Kita tulis Ya ini bagaimana MRT-LT Singapura gitu ya Ini satu contoh yang Di Singapura Cukup banyak Hunian dekat TOD gitu ya Itu cukup banyak Misalnya Tapi kalau misalnya Di Inggris gitu ya Di London Tube gitu ya Itu jarang Ada Housing di dekat Transit gitu ya Di depan stasiun Tapi di sana Banyak yang Malaysia dan segala macem Hongkong Hongkong juga banyak Yang Mukiman Boston, New York Gitu ya Ini Very-very nyaman Very-very quality of life Tinggi di sana Luar biasa gitu Kita bisa Emang gak perlu Pak Pake kendaraan pribadi Semua muter-muter gitu Nyaman Paket Itulah Sesuatu yang harus Bisa segera kita Sampai Kalau soal teknologi Oke Ya Kita sangat bersyukur Dengan percepatan Manusur Ini Karena Kita banyak Menggunakan teknologi Yang Semua dites Dilapnya Pak Arief Buka Ini Buka Bukan Semua Itu Semua Dirites Anti Ramah Bencana Udah Semua Gempa 8-9 Saya bersyukur Pak Arief Udah Berani Bilang Di Kompas Risa Tahan 8-8 Skill That's it Berani Beliau Sekarang Kenapa Di labnya Udah Dites Semua Tahan Kempa Disimulasi Buat Kempa Jadi Masyarakat Itu Bapak Bapak Sekalian Jangan Diberi Pernyataan Yang Sulit Sulit Orang Struktur Ditanya Sama Orang Jawa Itu Teribat Pak Arief Tahan Lapan Tersekerah Titik Titik Gak Usah Khawatir Itu Justru Kita Harus Sebarkan Ke Masyarakat Kita Sudah Punya Teknologi Untuk Antisipasi Rawan Bercana Pakai Saja Apalagi Nanti Kalau ada Bohir Ya Mesti Gak Percaya Wajar No problem Usaha Untuk Meyakinkan Itu Pertahap Gak ada Masalah Gak ada Masalah Itu Misalnya Tadi PU Udah Pake Rumah Susun Freecast Dari Jaman Tapan Jaman Jaman U Filih Sekarang Karena Gumpah Dimana Mana Juara Satu Masih Utuh Jurusan Siklunan Pada Tumpah Waktu Gumpah Itu Rumah Susun Nya Itu Dipalu Segala Macem Udah Dan PU Selalu Nomor Satu Dalam Menasosiasi Teknologi Dengan Apa